Halo, selamat datang di channel Papindo Online. Kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita akan masuk ke topik yang luar biasa lagi nge-trend. Yaitu kita akan membahas bagaimana tutorial belajar coding untuk anak. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Saya akan share dulu ya, share dulu untuk apa, baru nanti kita akan belajar ya. Nah, jadi di sini saya akan kenalkan diri dulu, nama saya adalah Ediantop. Nah, ini nomor handphone saya, ada WA-nya 1, ini nomor 1-nya nomor WA-nya. Kalau bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya silahkan, kita konsultasinya gratis ya. Nomor WA-nya 2 ini, email-nya ini. Jadi, saya membuka kursus ya, artinya kursusnya udah lama ya, dari tahun 2001 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Jadi kita semuanya khusus di bidang IT, di bidang IT tentang teknologi dan digital marketing. Jadi, di sini saya juga ada membuka tentang private, digital marketing, in-house training, workshop. Jadi, kita juga menerima jasa pembuatan website, jasa SEO website, YouTube, pasang iklan di Google, di Facebook, dan yang kalau bagi perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang mau custom website, silahkan. Nah, jadi kali ini videonya adalah tentang membahas tentang coding. Jadi sekarang lagi ramai-ramai kan ya, ramai-ramainya bagaimana sih kita mengajar coding untuk anak-anak. Jadi, tujuannya untuk apa? Sebenarnya anak-anak kalau dia belajar coding ya, sebenarnya ini adalah untuk memancing kreativitas anak-anak mereka. Daripada mereka bermain game setiap hari, siap pulang dari sekolah, siap pulang dari les, terus dia main game. Bagusnya kita kasih kegiatan yang berpositif dan membangun, yaitu kita belajar coding. Tidak semua anak-anak memang suka coding ya, artinya belajar program, tidak semua. Tetapi pada dasarnya, mereka disuruh ya, artinya disuruh untuk berpikir kreatif. Jadi, bagi mereka yang suka terhadap, artinya imajinasinya, kreatifitas mereka, maka otomatis dia akan suka codingnya. Gak apa-apa orang tua akan mengetes dulu ya, kita coba aja dulu masukkan ke kelas. Jadi, saya disini juga ada membuka kelas coding ya, bagi yang mau silahkan kita nanti ada kelas uji cobanya. Mau dia dua kali gratis masuk juga boleh ya, silahkan nanti langsung aja hubungi WA-nya. Nanti saya ada juga taruh di atas, saya juga ada taruh di bawah link untuk WA-nya, nanti boleh dihubungi ya. Jadi, maksudnya apa? Nanti kita coding ini, kita pertama, kita akan masuk ke super learning dulu. Jadi, disini materinya saya jangan masukkan langsung ke codingnya, tetapi saya memancing anak-anak dulu bagaimana kita belajar super learning. Jadi, super learning itu akan belajar apa? Bagaimana kita meningkatkan pembelajaran kita 3-4, 10 kali lebih cepat, termasuk di dalam nanti sekolah, bagaimana menerima informasi, bagaimana belajar. Nanti saya akan ajarin bagaimana kita super learning-nya. Setelah itu baru nanti kita masuk ke codingnya, codingnya itu nanti meliputi apa? Misalnya HTML, CSS, JavaScript, nanti kita bisa berupa aplikasi-aplikasi sederhana, sehingga anak-anak itu jadi tertarik. Nah, jadi materi apa saja yang akan dipelajari di dalam coding untuk anak-anak. Jadi, kita ada namanya materi dasar. Yang satu, yang tadi saya sudah jelaskan, kita pertama super learning dulu. Kita mengajak anak-anak bermain. Bagaimana kita menciptakan kreatifitas mereka dulu. Baru nanti belajar HTML, baru CSS, baru JavaScript, dasar lanjutan, baru evaluasi. Inilah adalah materi dasar untuk anak-anak. Ya, jadi terus. Nah, kalau kita membahas tentang materi yang pertama, super learning. Nah, super learning ini anak-anak jangan langsung dikasih langsung HTML, langsung bahasa program. Nanti anak-anak langsung blank, langsung stress gitu ya. Tetapi kita ajak dulu anak-anak untuk bermain. Bermainnya dengan apa? Yang pertama, mind mapping dulu. Mind mapping ini sangat-sangat bagus sekali. Itu artinya peta pikiran. Jadi peta pikiran itu artinya kita bisa menggunakan peta pikiran di mana saja, kapan saja. Baik di sekolah, maupun nanti setelah besar dia bisa menggunakan peta pikirannya. Jadi pertama peta pikiran itu ditulis dulu, digambar dulu di tengah-tengah. Kemudian nanti kasih cabang, kasih cabang, kasih cabang. Jadi kita nanti ajarin dari dasar. Dari dasar bagaimana membuat mind mapping-nya, peta pikirannya. Nanti itu ada tingkat dasar, setelah tingkat lanjutan. Setelah itu nanti baru kita ajarin speed reading-nya. Biasanya kalau kita orang dewasa, kalau kita misalnya membaca satu buku saja, kita membaca halaman depan saja sudah nantuk. Jadi bagaimana dari anak-anak kita diajarin bagaimana kita membaca satu buku itu hanya satu buku satu jam. Jadi bagaimana tekniknya, nanti kita ajarin bagaimana speed reading-nya. Jadi bagi mereka itu kalau misalnya pelajarannya banyak, mau 10, mau 20, kita misalnya membaca satu buku dalam satu jam jadi gampang. Jadi itu akan nanti diajarin super learning-nya bagaimana. Kemudian nanti ada dasar speed reading-nya, kemudian ada lanjutannya. Nah setelah itu baru nanti setelah sudah dikuasai super learning-nya, baru nanti kita belajar HTML, coding-nya, dan sebagainya. Ini adalah sekilas tentang pengenalan bagaimana kita belajar matric coding. Jadi bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi peserta yang ingin mencedaskan anak-anaknya, teman-temannya itu silahkan hubungi segera nomor di bawah ini selagi masih ada promo untuk di bulan ini. Jadi kita boleh juga mau uji coba kelas 2 kali gratis, boleh bagaimana kita mengajari anak-anak supaya fun, belajar sampai aktif. Oke, demikian pengenalan tentang tutorial belajar coding untuk anak-anak. Kita akan jumpa lagi di matri selanjutnya. Bye-bye.